Halo guys balik lagi bersama gue lave kali ini gue bakal nyobain mod lagi guys yaitu mod jb3rk dari kpprojek ya Nah jadi ini modnya guys wuzet keren banget kita coba review dulu ya guys kita coba animasi animasinya disini kita coba animasi satu Oh untuk animasi satu itu membuka pintu sopir ya nah animasi duanya disini disini kita review hujan-hujan guys untuk animasi duanya nih membuka bagasi ya itu bagasi dan anime animasi tiganya nah ini guys anime animasi tiganya nih kayak hal wajib yang ada di mod ya yaitu Vexido yang kalian bisa lihat di bawah Vexido nah ini sangat memudahkan saat bikin thumbnail enggak usah edit-edit Vexido lagi guys ini sudah ada dari sononya ya kita coba lampunya lampu-lampunya ini kita coba lampu sendnya Oh lampu sendnya itu berserta strobonya yang udah ada di belakang sini guys jadi udah ada sama terus strobonya ya seperti itu lampu-lampunya nah lampu depannya seperti ini lampu sendepan nah untuk lampu dekat seperti ini lampu lampu jauh seperti ini jadi ada dua yang nyala ya kalau lampu jauh nah seperti itu guys oke di sini hujannya udah berhenti langsung aja kita coba berangkat ya guys disini kita main di mode pariwisata jadi kita bakal menjemput penumpang terlebih dahulu guys waduh ini kotor banget ini bukan kotor basah banget ini kacanya Oke langsung aja kita berangkat menjemput penumpang guys langsung belok kanan sini agak nge-lag ya guys HP kentang langsung ke kiri oke mantap hijau langsung kiri jadi disini tujuan kita itu ini berangkat dari Solo menuju menuju mana ya baru mencet lupa guys kalau nggak salah menuju area-area Surabaya gitu ya kalau nggak masalah tapi enggak sampai ke Surabayanya Oke jadi kita menjemput penumpang terlebih dahulu kita belum karena langsung guys daripada kelamaan nanti penumpangnya marah-marah ya kalau lama untuk suaranya disini ternyata enggak support sama kode name ya jadi suaranya itu dari modenya sendiri tadi jadi gue udah pasang kode name kenal pot apa ya Hino kalau saya bukan Hino ah lupa guys Mercedes ya kalau nggak salah tapi disini enggak ada ya suaranya itu enggak ada di mod ini nanti enggak support guys lihat coba pakai kamera luar saja guys wfx sedonya belum diaktifin ternyata sudah kita aktifin dulu biar semakin keren juga kita dari Solo yang mencukup penumpang dan ini konten pariwisata pertama kali kita guys pertama kali saya benar-benar eh kelewatan kelewatan guys kelewatan guys Hai penumpangnya ini ada di kiri situ tadi hati-hati Mak saya mau belok Mak Waduh ini trafficnya rame banget oke Alphardnya nggak mau ngalah siap oke itu penumpangnya ya guys ikanan sana ya udah langsung aja kita serobot Iya banyak banget penumpangnya ya guys sekaligus lihat kita lihat pintunya Oke pintunya seperti ini yang di depan geser yang di belakang konvensional ya seperti biasa Hai hadisnya kita lewatin aja oke kita coba lihat ini dulu guys eh kalau kita buka pintu itu apakah bagasinya ikut kebuka Oh enggak enggak kegak ikut kebuka ya guys Oke sudah langsung aja kita berangkat menuju-menuju mana ya di sana lah di sana ini kok macet nih ya Oh tadi yang ketabur Alphard sorry sorry guys tadi nabrak-nabrak ya guys aku berdua banget memang guys kita langsung aja kiri di sini weh hati-hati ada trafik dan ini udah pakai ini ya guys pada name tekstur dari nfm channel kalau nggak salah ya Iya itu kayaknya guys pokoknya itulah ya semua linknya sudah gue sertakan di deskripsi kalian tinggal cek-cek aja apa saja yang gue pakai di video ini udah pasang kodename tekstur kodename grafik kodename lampu malam ya tiga yang gue pakai sama kodename sound kalau soalnya itu dari eh boru-boru jawa channel kita belok kiri kok kita ke seragen ya guys kiri itu seragen hati-hati-hati kita pakai kamera dalam Oke ini dia interiornya guys waduh hujan lagi guys ini kok mutar-mutar di bagiannya nih ya di bagian terminal ya dimana ini guys jalannya nih guys nggak nyampe-nyampe dong kalau kayak gini ini wiper yang bagian kiri itu nggak berfungsi ya ketahun apa mungkin masih masih ngebak ya wiper bagian kiri nggak berfungsi jadi eh sedikit kehalangi ya kehalang terhalang Oke disini loading map Oke kita disini udah nyampe di seragen Wah gila pemandangannya guys kalian kalian harus lihat ini guys pemandangannya mantep banget ajib Hai teksturnya ini lebih bagus daripada yang sebelumnya itu sebelumnya gua pakai itu gelap banget ya Hai tekstur kom tekstur apanya itu pemandangan-pemandangannya gelap banget sekarang udah cerah guys Hai makin deras aja nih hujannya kita hidupin lampu Oke ini sedikit-sedikit apa ya ini lambat nih depan nih kita harus salib guys nih wah kalangin semua ini kampret memang itu truk di kanan-tunggal angin yang di kiri lambat kita harus sabar guys seperti ini kita harus sabar guys enggak ada yang mau ngalah ini tempat mana berhenti lagi kenapa ini Oke kita ada kesempatan langsung enggak bisa nggak bisa jadi jalannya menyempit Hai terus blong kanan ini guys Hai mobil ponsel masih ada trafik kita sabar dulu ini kesempatan guys hai 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 masih bersih saya tuh guys air-air di kacanya itu kita belum kanan lagi ya hai 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 hati-hati ada kontender di depan Hai jai oleh ngoleng-ngoleng dulu engan hai 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 oke mantap guys Hai woi astaga nggak fokus kemandangannya gila mantep banget coy kuas banget ya dengan kodenim grafik kali ini nggak perlu pakai mod obb ya cukup kombinasikan kodenim grafik ini udah mantep banget masih berada di kota Sragen disini sembari nyari duit ya guys karena mau nyobain kodenim itu serikandi romba SR1 Legacy itu keren banget menurut saya guys penyobain itu tapi belum punya busikan serikandi nya jadi kita harus cari duit dulu ini kalau kencang yang susah banget dikontrolnya ya karena sensitivitas dari busitnya kayak gitu ya yang masih agak kacau belum sampai sekarang masih belum di fix juga tentang kapan Hai tolong ya kalau ada tim-tim maliwa nonton ya segeranya lah di fix ini Ops ada mamang Tosa sorry Wah ini pemandangannya juga guys ajik banget guys Wah Oke hati-hati masih ada traffic kita nggak bisa ngeblong dulu yuk kita blong guys ya mantap itu gila guys grafiknya guys keren banget guys wah norak banget saya guys wah tadi blong guys kita harus blong balik kita udah nyampe di Madiun ya hati-hati kamu bos saya blong balik kamu bos hai 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 tugas pemandangan alamnya wangkugang Hai Haji gile and just keren banget guys ini ada ada kami kita peluang kanan Woi hati-hati hati-hati bahaya-bahaya hati-hati-hati untuk bisa guys tetap kita selbegit Hai langsung tipis-tipis aja ya guys kasihan pengguna jalan yang lain langsung busi dengan kerasi weh lampu merah ternyata coy langsung senitas robot aja kita belok kanan bagi yang tinggal di Madiun bisa komennya ke sini sedetail apa ya sedetail apa eh maaf di busit ini lagi sekarang ya karena saya sendiri tinggal di Madura di bagian sampang ya kalau maduranya sendiri udah ada di kebangkalan tapi ya nah saya tinggal di sampang jadi enggak tahu ya semoga aja bisa nanti update selanjutnya ada kabupaten sampang di busit nanti bakal saya nilai guys tabung Wah mantep banget ini beberapa pemandangannya nih keren banget guys kalian harus coba nih guys ya pariwisatai dari Solo menuju daerah-daerah daerah-daerah Jawa Timur ya ini pertama kali ya guys ke lewat sini pertama kali makanya itu begitu excited gitu karena sebelumnya belum pernah dilihat ya kita belum kita bisa ke kanan aja karena itu sepertinya Alphard itu bakal lama minggir bos oh iya guys lupa guys kalau trafik itu bisa disuruh minggir ya lupa kenapa nggak dari tadi ya kan eh bos Astaga lihat sepion dong kalau mau nyali betul Oh dibiasakan ya guys diri live yang maupun di busit kalau mau nyali betul lihat sepion guys jangan kayak emak-emak ya Hai nyelip sekenapnya ya senap cita-cita kebolewis mohon minggir saya mau nyalip Hai terima kasih menghujan lagi nih guys kita langsung waiper aja karena eh belok kanan Astaga bodoh banget hai 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 gimana karena kalau enggak sedia waiper sebelum hujan maka apa ini kaca habisnya bakal ketutupan air guys hai 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 tinggungan-tinggungan mantap sampai naik ke trotoor ya hai 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 wah 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 ini kenapa angkutnya gajetot anjir oke dua jalur dua arah dua kita coba blong mantap bikin lampu ya guys waduh ternyata ada lampu lampu interiornya ya baru tahu oke kita berada di Munung yang munung gimana enggak tahu ya kalian yang tinggal di Munung coba kita coba blong weh nggak bisa ada jalur raih lagi oke kita coba blong waduh lama banget nih oke kita coba blong oke kita coba blong gila ini kalau habis hujan guys buset realistis parah asli dah Ayo kita belom kanan tetap Wih hampir aja ya 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 cofokus fokus 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 anjay ada proyek ada proyek di sini ya kita kalau nggak fokus kayak gitu guys ya oke kita belom yuk Hai yuk gimana sih Oke guys kita menepi dulu ini HP saya enggak tahu kenapa nih kok kayak apa ya ini Ayo kita menepi dulu sementara hai oke kita lanjut selanjutnya bolongan kita guys hei enggak ada sen-sen ya bagus langsung belok ya mantep ini HP 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 gua patah-patah guys tahu ini nama nih patah-patah anjir asli dah patah-patah banget bentang saya maklumnya ya patah-patah banget anjay Hai kenapa deh nih kayak ngelak banget itu guys ya betul-betul ah waktunya ganti HP nih coba gila patah-patah banget guys Oke kita udah nyampe di Mojokerto Edes dan sekarang udah nggak patah-patah lagi ternyata tadi pas gimana di Madiun ya nggak salah itu patah-patah banget sekarang di Mojokerto itu udah enggak mungkin kopnya berat ya emang HPnya udah nggak kuat sih guys ya ini udah tua coy apabila bisa jatuh-jatuh kesiksa ini HP gua coba itu di bagian kanan tuh danau ya danau sungai semuanya keren banget itu pek bener-bener nuansa Indonesia banget ya ini detail banget Oke kita ke mana ini kekiri ya salah Oh bener-bener rancin kirain ke kiri sedaga sering nggak fokus anjay kira-kira matir deh sorry guys eh eh kamu ngapain overtake Astaga agak lain emang ya rancin-rancin positif kita kiri ya ini udah sore nih ya guys udah menjelang malam dan kita belum nyampe Mojokerto semoga disini tempat ini ya destinasi wisata aja anjay hey Astaga wih hilang trafiknya hilang hilang coba trafiknya magic enjay solar kita masih banyak jadi kita eh nopo gak usah khawatir ternyata kita kelewatan guys Astaga tadi sebenernya udah bener ya itu eh pas di peta itu aku putus jalannya itu ternyata kanan pikiran putus jadi kupikir Oh ini mungkin loading map ya mungkin loading map ternyata kok enggak loading map anjay ternyata itu belok kanan hai 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 jadi ini kita lurus aja sampai ke masjid ya guys jadi nih bener-bener destinasi terakhir memang gaya oleng doleng gelut di masjid cengho ya kalau nggak salah namanya masjid cengho Nah itu tuh di bagian kiri-bagian kiri nih nih nah disini pikiran putus itu lho di GPS nya tuh keren putus ini kemana nih kok kanan cok Ayo kita parkir dulu jadi ini destinasi wisatanya guys Oke kita udah sampai ya coy Hai mantap itu lewat dia aja Oke jadi ini ya destinasi wisata kita di masjid cengho terima kasih udah nonton sampai habis terima kasih juga udah subscribe like share komen Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye